Halo Sobat Bola Sporter Pas nih ketika kita mau live Eh Nigeria golin lawan Islandia Udah 2-0 sekarang Siapa yang golin? Amet Musa ya? Amet Musa Amet Musa 2 gol jadi sekarang Yang pertama dia bukan sih Waduh maaf ya Sobat Bola Sporter Saya ambil ketik tadi nontonnya Jadi gak terlalu konsen Tapi kayaknya iya deh dia 2 gol Keren juga nih golnya Oke Untuk yang nanya-nanya kita sekarang lagi di Media Center Media Center di Stadion St. Petersburg Ini dia bintang tamu kita Ini namanya Media Center nih kayak gini nih Ini tempat kalian baca artikel-artikel Wartawan-wartawan hebat di dunia Atau foto-foto keren dari para fotografer Getty Fotografer AFP dan fotografer tablet bola kita yang ganteng Herka Yanis pastinya dikirim dari sini setelah pertandingan usai Dari tadi disini kita di San Luis Blok untuk nonton laga Brazil Costa Rica Tapi ceng jeng 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 Tadi kita hampir sempat telat Karena Nggak sebelum cerita tentang itu Ini cerita tentang media center dulu nih Oke Jadi enaknya di media center ini itu satu nih Misalnya nih goal Atau peluang gagal Kita mau terlihat kencang apapun dengan bahasa yang Yang rusuh Gak akan ngerti mereka jadi santai aja Seperti tadi Ini yang drag-drag Ini Sensor ya kalau di Indonesia harus disensor Gak ada yang ngerti ya Gak ada yang ngerti kelebihannya itu Kalau di media center disini tuh Nah balik lagi ke tadi Sebenernya kita hampir telat Tapi kita udah jalan 4 jam sebelum pertandingan ya Kak Kita jalan jam 11 tuh Tandingan jam 3 waktu lokal Ya ini dong Karena perkiraan di Maps itu cuma setengah jam Ya berarti kan nyampe sini mentok-mentok jam 12 Kurang seperti jam 12 Banyak waktu ya kita sisain ya Tiga jam buat ngapa-ngapain lah Buat nyiapin alat atau keliling buat motret Kalau saya Ternyata Tapi Macet Sejam kita Paling bergerak Setengah kilo Setelah macetnya kelar Jalan ke stadion ditutup Saudara Dan gak mungkin Muter balik gak mungkin Jadi harus jalan 5,1 kilo Kalau gak salah tadi Saya 5,6 Pokoknya tiba-tiba Di Google Maps itu udah kayak Jakarta aja tuh Udah ungu tua Merah tua Ininya Trafficnya Udah pokoknya udah panik dah Udah mendekati jam Karena Herka harus dateng itu sekitar jam 1 Iya Karena untuk fotografer resmi Harus dateng 2 jam sebelum waktu kick off ya Nah Iya Kalau di event-event seperti ini Itu kan kita udah approve tuh Udah approve Dan kita 2-3 jam sebelumnya ambil tiket Buat menentukan di mana kursi kita motret Nah harusnya kan jam 1 tuh Yaudah Kalau sesuai rencana kita gak telah Tapi Jam setengah 1 Kita masih harus jalan lagi 5,6 kilo Dan pikiran waktu jalan kaki itu Sampai sekitar jam 1 Lebih 20 menit Iya Nah Kalau secara aturan Sebenernya itu harusnya Sudah gak boleh Sudah gak boleh Jadi apa Apa Tiket approve Yang punya aku yang udah di approve itu harusnya hangus Hangus Dan itu dikasih ke yang waiting list Cuman beruntung ya Tadi kayaknya banyak juga yang Yang nasib sama seperti aku Jadi Biasanya di media Namanya media tiketing ya Kita mau ambil Tiket buat kursi itu Namanya media tiketing Di media tiketing bisa antri banyak Lebih dari 20-30 lah Udah pada nunggu depannya Wartawan-wartawan Biasanya udahlah Di Moskow itu Antrean itu Selalu penuh ya kaya Penuh antrean fotografer ya Jadi begitu aku telat Udah ada yang Yang ini Yang ngambil gitu Pasti Dan itu mengaturannya Nah Tadi Gak ada sama sekali Kosong ya kirain Mejanya malah Gua kira itu Udah 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 Ditutup Eh ternyata masih banyak Tempat duduknya Ya Agak beruntung sih Ternyata bukan kita doang Sobat bola sporter yang telat Karena penutupan jalan Ini kan stadion terletak di pulau ya Pulau itu terhubung oleh Dua Dua jembatan Dua jembatan Tiga deng Tiga jembatan Tapi dua jembatan ditutup Jadi aksesnya itu Bener-bener Akses ke stadion Macet di mana-mana Which is yang kita gak Mengira bakal macet Karena Di Moskow sekalipun Walaupun stadionnya di Dalam kota pun Gak macet segininya Segininya Dan Sebenernya kalo jalan lima kilo Itu biasa Kalo udah disini Cuman masalahnya Alatku berat Iya Nih Tidak ada tas satu Sama koper Tas koper Isinya berat Kamera semua Udah gitu Jalan jauh banget Dan Akhir Dan kita juga harus lewatin Checkpoint ya Nah Checkpoint yang lama Yang lama di checkpoint juga tadi Antri checkpoint Yang pertama Yang kedua Modemku disita Oh iya Kita harus ngambil modem lu ya Tapi ntar boleh diambil Modem lu juga Engga Modemku disita Gak tau ini kenapa nih gerangan Pokoknya pas kita sampe Udah ke media center Kita kira udah nih Gak bisa ngambil foto Saya juga gak bisa masuk ke stadion Wih penalti 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 Islandia ya Islandia penalti Nice Benar Argentina nih Iya fans Argentina nih Yang harap-harap cemas Iya benar Benar kan yang fans Argentina Nah Nah kita Di beaters begini Selain Motret Brazil Costa Rica tadi Tanggal 24 ya 25 ya Iya Tiga hari Sekarang Kalau gak 24 25 itu Di stadion ini juga Adalah Argentina Lawan Nigeria Seru banget itu pastinya Iya jadi itu Pertandingan terakhir Messi Bersama tim Nas Dan Jadi pertandingan Messi terakhir di tim Nas Argentina Di bela dunia juga loh Nah kalau itu terjadi Wah beruntung banget Motret itu Bukan berarti Lihat mukanya nih Mukanya seneng banget tuh Berarti mendoakan Messi buat Gagal dan Benchon Tapi Kayak gitu tuh momen yang Kan kalau Motret pertandingan ada ceritanya Kan pasti Kayak inget Dikenang terus Nah mungkin seperti itu Ya kayak kita ada Pas ketika Ronaldo Mecahin rekor Puskas ya Jadi pencetak gol terbanyak Seorang pemain Eropa Iya bener Dan sekarang Ada kemungkinan Messi juga ya Makanya kita lihat nih Gimana pertandingan Islandia juga Tapi kalau gue sorot gini Nanti hak siar lagi Iya Lebih baik Jangan-jangan sorot Muka Herka aja Yoi Tuh 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 Goal Tinggi Gilebis di Turcan Hoki Messi masih besar Yaudah Kalau gitu Sekian dulu dari kita ya Karena kita mau balik ke apartemen Capek ini abis jalan jauh 5-6 kilo Terus Kalau saya Tribun saya naikin tangga 5 lantai Wuh capek Wah penaltinya tinggi banget Wih Oke Dadah Sampai ketemu Tepuk 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 Keh Tepuk Tepuk Terima kasih.